RRQ Lemon menjadi ikon sekaligus pemain paling ditinggu di M4 Fans pun dibuat gempar ketika pemain asal Aceh tersebut mendapat kesempatan di dua laga pertama RRQC pada ajang tersebut Namun sayang, performa Lemon belum bisa dibilang stabil Sempat menggandong tim di laga pertama menghadapi Ote lewat permainan tajam Seviernya Ia dibuat tidak berkutik ketika menghadapi Eko pada pertandingan yang kedua Dan alhasil, Lemon tidak dimainkan pada laga ketiga ketika menghadapi RSJ Singapura Klay sebagai midlaner utama RRQC mendapat kesempatan dan langsung tampil memikat Fans pun mulai berekspektasi bahwa Lemon tidak akan dimainkan lagi pada sisa turnamen M4 Deja vu di M3 yang mana Lemon juga mendapat kesempatan hanya di awal musim Serta di MSJ Namun ternyata semua itu salah Pada sisi konferensi first setelah kemenangan telak RRQC atas RSJ SG One Esports mencoba menanyakan soal potensi bermain RRQ Lemon di laga selanjutnya Hal tersebut diungkap Achille sebagai salah satu pelatih RRQ Dengan cukup hati-hati, mantan pelatih Aero Wolf itu memastikan bahwa Secara performa Lemon sudah setara dengan semua pemain RRQC Pada akhirnya hanya waktu yang bisa menjawab apakah RRQ Lemon akan kembali dimainkan Atau dicadangkan seperti yang lalu Terima kasih telah menonton!